seger gak pakai jaket tapi untung udah agak seagak ini ya mataharinya udah agak terang kita coba wow indah sekali kita lanjut dikit ya coba ke situ dikit ya lanjut dikit kita top 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 silahra mana im tuh bro indahnya kawah burung disini kalian laluin pakai mobil juga enak ya bro maksudnya sampai di parkiran bawah tadi tuh yang tulisan kawah burung besar itu ikonnya kalau turun ke bawah ini dia untuk pejalan kaki ya ada anak tangganya dari tempat parkiran bawah gitu tuh yang ada kayak kantin kantinnya let's go lah kita lanjut lagi bye bye kawah burung kita explore lagi nih wana wisata kawah burung saya lebih seneng sambil berdiri gini kalau kalau jalan-jalan terjalinnya wuuh mantap hehehe ini sendiri ya bro sendiri wani wanya tuh saya masih belum bisa move on dari pemandangan indahnya ini oke kita fokus ke jalur depan kita geser cari spot-spot lain asik harus ini harus halus main gasnya kalau enggak bisa jemping ini saya kalau enggak pakai banter juga enggak berani ya ini banyak anak-anak yang pada camping juga soalnya wah ada dua sejoli nih nginep atau baru berangkat pagi Mas Oh dari sore wih kuat juga ya sampai kalau iya sih enak sih kalau itu rame-rame ya kan aku aku ngurangi jatai sampean kau matersun aku tak turun aja sale mau ini siapa rame maskoh hotel dulu yuk g-e e-rame camping enanya wuhu edhan ini pereking nya bener-bener melawan kodrat kita gas di daerah-daerah off-road kayak gini tapi nanya pake ring 18 gini ya bro saranku kalo kalian mau coba gunain kayak gini itu pake ring 18 supaya kaki-kakinya lebih tinggi ya jadi itu aman dari benturan-benturan jalur bundukan gitu kalo pake ring 17 masih terlalu pendek ya ini saya coba kelilingin sini dulu nanti ya disini kita turun coba ya, sini sih kayaknya ada bekas jalan setapa sebetulnya jalurnya sih tadi ya janganlah sana kayaknya buntu banyak ranting-ranting sayang tankiku baret nanti catnya mahal kita muter balik aja ya muter balik gas 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 wuih mantap 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 sok standarnya enak banget ya depan belakang stabil banget berbar banget nilainya nih kayaknya harus beli helm Cross nanti ya ini saya masih pakai helm tuh helm full kaiti yang yang biasa saya pakai di kota-kota ya wih enak sepah banyak itu depan belakang dong enggak licin kayak gini tuh lihat ya ini kan dominan pasir dan kerikil cukup recommended Swallow S209 neng neng Wow mantap cihui wis kita ke bukit sana nih Bro Bukit Teletabis wuuh seger gak pakai jaket tapi untung udah agak seagak ini ya mataharinya udah agak terang kita coba menyusuri jalan sini tembusnya kemana nggak tahu ngikutin jalan setapak ada rute ke bukitnya sana nggak ya hih cik huuh cakep Oh sini ya tembusnya ya enggak ada tanjakannya ya sepertinya kita harus putar balik kali ya kita muter balik aja wuuuh tuh keindahannya ya memang keindahan alamnya nih ngau 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 pakai simbah simbah biru enggak ada jalur kesana sih ya kalau ada enak ya coba kita sini bikin jalur sendiri ini kayaknya dulu bekas jalan juga sih bro indah banget Gusti Wah buntu udah buntu ini buntu buntu tuh buntu ya Bro nggak bisa nerobos kesana ya wes putar baliklah kalau ada jalurnya enak tapi jangan lurus gitu agak muterin gitu itu buntu bismillahirrahmanirrahim keliling kebun dan gunung sendirian kalau lagi gabut kayak gini ya woi iya 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 ini nggak ada mobil kebun kita ngalah dulu bro harus jadi pengendara yang sopan mas bu gitalah kesana saya nggak pernah ya jalan-jalan naik motor kesini ya ternyata keindahan dan kenyamanannya luar biasa ini pus sapi tuh lihat tuh bro let's go lewat deket di makan makamnya bah parto nah depan itu ada rumah ya bro tapi disitu makam itu makam bah parto namanya biasa oh bukan biasa sih itu salah satu peninggalan daerah sini juga bro sesepuh yang dulu tinggal disini cuman udah berpuluh-puluh tahun nggak ditempatin ya jadi itu hanya sekarang sebagai makam keluarga aja keluarganya sudah bafat semua dan memang sudah nggak ada yang tinggalin lama nih saya sendirian nih lewat sini nih nah ini kemana ya kanan mau kiri ya kiri coba nyasar malah tambah melepar oh iya ini sama aja sebetulnya tanjakan sini yang sering dipakai buat cover tuh kayaknya ini ya itu jalan-jalan motor cuman aku nggak berani terlalu ekstrim jadi kalau pas ketemu jalur gundukan ekstrim gini enakan sambil berdiri supaya kinerja sok depan agak ringan ini bener-bener celah jahitan di tengah bukit sendiri menikmati suasana pagi yang awalnya cuman pengen bentar tapi karena keasikan tuh lihat ya indahnya luar biasa depan kanan kiri belakang semua bukit depan ada mobil bro kita ambil jalur yang benar ini orang-orang kebun ya kemarin motor ini agak berebet ya ternyata pas tak cek tadi pagi setelan olinya terlalu boros jadi terlalu basah dia di pembakaran pistonnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati